Jadi kembali lagi tetap target boleh, tetapi ya realistis gitu. Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel UMKM, Wira Usaha Mandiri. Pada kali ini saya ingin bahas terkait dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita ditanya, Le, awamu kalau udah besar mau jadi apa? Jadi dokter. Nah, ada yang jawab seperti itu. Le, awamu kalau gede mau jadi apa? Jadi insinyur. Banyak kalau anak-anak ditanya, dulu ya waktu kecil itu ditanya gini. Dung, kalau sudah besar pengen jadi apa? Jadi pilot. Nah, banyak profesi-profesi yang ada terkait dengan pekerjaan terutama ya. Nah, tetapi kembali lagi terkait dengan posisi Anda sekarang. Kalau Anda ditanya, katakanlah usia di atas 40 tahun. Bro, cita-citamu mau jadi apa? Mau jawab insinyur, udah insinyur misalnya. Mau jawab dokter, udah dokter. Tetapi, lihat perkembangan situasi sekarang yang luar biasa ya menghadapi sebuah kehidupan seperti kayak Laurel Coster gitu. Jadi, wah luar biasa menghadapi kehidupan ini. Nah, terkait dengan apa sih UMKM? Kita bicara usaha. Nah, kalau Anda ingin menciptakan sebuah usaha yang kaitannya dengan pembahasan UMKM, Wira Usaha Mandiri. Dalam hal ini saya ingin bahas bagaimana sih kita menciptakan sebuah usaha. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya usaha, pasti Anda sudah merasakan bagaimana, apa ya, yaitu naik roller coaster gitu sih. Wah, naik turun, naik turun, dipulak balik, dikoncang-koncang, sampai perutnya nek gitu. Nah, Anda sudah merasakan bagaimana sih menjelangkan sebuah bisnis. Nah, jawabannya Anda tahu sendiri, mudah atau tidak Anda sudah merasakan. Jadi, buat teman-teman yang belum punya usaha, pasti baru merabah-rabah. Artinya, apa ya, benar nggak sih? Susah nggak sih? Hanya sebuah ide. Nah, kalau Anda belum pernah memulai sebuah usaha, coba lah. Karena ada satu kata yang simple, sederhana. If you never try, you never know. Tidak akan pernah tahu, Anda berbisnis jahitan misalnya. Anda berbisnis buka pengger, Anda berbisnis buka cucian mobil, Anda berbisnis buka warung, kuliner. Anda tidak akan pernah tahu kalau Anda belum jalanin gitu. Bagaimana merasakan nikmat dan tidaknya. Nah, kembali lagi terhadap Anda di dalam menjalani sebuah kehidupan. Anda berkarir, Anda ingin prestasi di sebuah perusahaan, ingin jabatan Anda meningkat, menjadi sebuah bos, direktur, kemudian komisaris, katakanlah, atau ya kalau di dalam step-step karier itu kan ada posisi direktur, VP, GM, manager, supervisor, staff. Bahkan ada senior staff gitu. Jadi, Anda mau yang seperti mana? Mau yang mana gitu? Itu pilihan hidup Anda. Anda mau mentargetkan yang mana? Nah, artinya gini, di dalam sebuah perjalanan hidup, kita memang harus punya mimpi dan punya cita-cita dan punya target. Tanpa itu Anda kayaknya agak lebih susah untuk menjalani kehidupan. Lebih susah dalam artian gini, bisa, artinya kalau kita punya cita-cita, paling tidak kita punya target, punya plan, sehingga Anda akan teratur, Anda akan terukur, dan terstruktur gitu loh. Hidupnya Anda itu terarah, tujuannya mau kemana. Tetapi kembali lagi, kalau Anda mau berhasil intinya ya, melihat masa depan ke depan gitu loh. 5 tahun lagi ingin apa? 10 tahun lagi ingin seperti apa gitu loh. wajar gitu loh, punya cita-cita. Tetapi Anda harus tahu. Tahu diri Anda sendiri nih, kemampuan. Jadi, know yourself. Intinya apa? Anda tahu posisi Anda ini sekarang ada di titik mana gitu loh. Untuk memulai ke depan. Nah, kalau Anda sendiri saat sekarang gak tahu posisi Anda, nasib Anda, kemudian situasi Anda gak tahu. Bro, gimana sekarang? Ya, begini-gini aja lah. Terus apa yang dikerjain? Ya, begini aja, apa aja. Semua bisa kita jalanin. Nah, tapi gak bisa begitu. Jadi, Anda harus tahu dulu nih, judok posisi nih. Posisi Anda sekarang seperti apa? Nah, kalau Anda sudah merefleksikan diri Anda sekarang bahwa, yaudahlah aku sekarang sebagai karyawan kontra dan bisa berjalan, bisa bekerja, bisa support apa yang terbaik. Nah, itulah titik misalnya. Nah, dari situ Anda bisa menggali lagi dua poin penting, yaitu mengerahkan semua potensi yang ada diri Anda. Ada di dalam diri Anda. Jadi, ada di pribadi Anda. Karena kita gak akan pernah tahu si A, si B, potensinya apa. Karena kembali lagi ke diri Anda. Ya, jangan pernah memang kalau kita lihat rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Nah, tapi kenyatanya gak seperti itu juga. Banyak yang meleset. Kemudian yang kedua yang tadi poinnya, itu melalui pengembangan diri. Jadi, Anda perlu mengembangkan diri. Apakah itu Anda berbisnis? Apakah Anda bekerja di kantoran? Berkarir? Ya, Anda harus mengembangkan diri. Gak mungkin Anda gak menambah value. Jadi, Anda harus tahu dari pengembangan diri itu, Anda bisa tahu diri Anda itu siapa. Kemudian, ingin menjadi apa. Dan itu siap atau enggak? Jadi, dari situ poin itu, Anda bisa melihat bagaimana Anda untuk melangkah ke depan. target Anda, tujuan Anda. Itu lah. Sama. Berkarir, berbisnis, ujung-ujung nyari rezeki itu. Nah, kemudian yang... Tapi, di sini perlu di-highlight ya. Bahwa, bermanfaat untuk orang lain. Itu penting banget. Nah, karena gini. Kalau... Apa yang semua Anda lakukan? Saat sekarang itu ya, semua yang Anda akan petik itu tergantung sama semua yang akan Anda tanam. Kalau Anda sekarang bekerja keras, disiplin, kantor rajin, kemudian, ya sesuai dengan peraturan kantor, mungkin masuk jam 8, Anda jam 6 udah di kantor, konsisten. Ya, tapi kerja ya. Jangan datang ke kantor, Anda nonggrong-nonggrong, jam 8 naik ke atas, atau baru bekerja. Ya, Anda memang, kalau kerja sih, apa ya, ya ikhlas saja gitu. Ya, all out, tapi ikhlas, jangan pamperh gitu. Banyak, apa yang saya lihat, bekerja, tanpa pamperh itu, hasilnya nggak optimal. Berbeda dengan orang yang kerja ikhlas, Anda senang, Anda enjoy, Anda happy, itu hasilnya akan maksimal gitu. Pasti Anda akan petik gitu. Nah, disinilah, jika Anda ingin berubah, apa ya, punya masa depan, Anda perlu bekerja, pada saat sekarang lah, mulai lah, gas, gas gitu loh. Nah, jangan lupa, selalu membangun sebuah portfolio. Portfolio ini penting ya. Jadi, apakah Anda berbisnis, Anda menciptakan sebuah produk, Anda jual produk, kemudian, bahkan kalau misalnya, nggak berbisnis pun, kembali lagi, sebagai seorang karyawan, Anda harus punya portfolio gitu. Jangan Anda stagnan, monoton, kemudian, bekerja bertahun-tahun, tanpa ada improvement, itu bakal stress gitu loh. Ya, kenapa? Monoton tiap hari begitu, aja berputar, kayak jam, arah jam, itu loh, muter, gitu loh. Dan gitu-gitu aja. Itu akan, apa ya, nggak sehat juga gitu loh. Nah, beda kalau Anda berani, melakukan roller coaster gitu. Wah, muter-muter, dibolak-balik, tapi Anda tetap survive. Nah, itu yang, apa ya, Anda akan nikmati gitu loh. Nah, kembali lagi, terhadap portfolio. Apa sih, poinnya? Nah, portfolio ini, di sini ada tiga poin ya. Yaitu, Anda membangun sebuah branding, kembali lagi ke basic, sifat, sifat Anda itu seperti apa gitu. Itu kalau misalnya ada yang minus-minus, ya Anda perbaiki ya. Karena, ya, tiap hari itu kita dituntut untuk belajar gitu. Sampai, sampai kapanpun kita harus dituntut untuk belajar. Nah, Anda harus tahu loh, sifatnya. Kemudian, keterampilan. Keterampilan apa sih yang Anda sukai, atau hal baru yang Anda ingin tahu. Ya, Anda coba mengasah keterampilan gitu. Ini sangat penting, buat yang berbisnis ya. Karena, kita nggak bisa menjalankan sebuah bisnis yang monoton jalannya, kemudian itu-itu aja. Karena, persaingan itu ketat banget gitu. Kalau katakanlah sih ini, kita jualan pisang goreng. Nah, sebelah jualan pisang goreng juga, dengan hal yang sama. Bahannya sama, pisang, tepungnya sama. Anda harus modif, terampil. Misalnya Anda, wah, pisang goreng, saya kasih ini deh, durian, atau saya kasih, apa, model yang aneh-aneh itu. Nah, itu bisa viral, dan kalau enak, ya, otomatis akan, laku berkembang. Nah, yang ketiga adalah prestasi. Nah, prestasi ini, artinya, bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Ada, prestasi pencapaian, kinerja, 6 bulan, biasanya kalau di perkantoran begitu. Kalau prestasi di dalam usaha, ya, otomatis produk yang Anda jual, laku, laris, kemudian Anda bisa mengembangkan sebuah cabang lagi, yang lainnya. Nah, itulah. Jadi, kembali lagi ya, buat teman-teman untuk memulai sebuah, melihat masa depan, masa depan, Anda harus tahu, positioning Anda ini sekarang pada di titik mana. Jangan Anda, boleh punya target, punya mimpi, tetapi Anda harus, apa yang, ya, tahu diri lah. Jangan Anda bermimpi, terlalu mengawang-awang, yang akhirnya, susah untuk, merealisasikan gitu. Jadi, kembali lagi, tetap target boleh, tetapi ya, realistis gitu. Karena apa? Kalau enggak, efeknya kekesehatan Anda gitu. Anda memaksakan diri, tiap hari, kerja, siang malam, begadang, bahkan Sabtu minggu, kemudian, enggak ada waktu, wah, olahraga juga, enggak pernah, karena sibuk gitu. Atau, menyibukkan diri, yang artinya, Anda lupa untuk, kehidupan yang lain. Itu, kembali lagi ke kesehatan Anda. Jadi, cobalah Anda, menjalankan sebuah, apa ya, perjalanan hidup Anda, dengan hati yang senang, kemudian, ikhlas, dan tanpa pamrih, itu aja juga cukup gitu. Nah, nanti hasilnya Anda akan ketik sendiri, seperti apa. Dan jangan lupa, selalu jujur, dan bisa dipercaya, karena, menjaga amanah itu, susah sekali. Oke, semoga, obrolan, kali ini, bisa bermanfaat, untuk diri saya, dan untuk semuanya. Dan, jangan lupa, selalu sehat, kerja boleh, tapi, jangan lupa, olahraga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.